Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Prabowo Subiato yang menganggapnya sebagai tokoh yang diperhitungkan. Ridwan Kamil bersyukur atas pujian tersebut, namun soal politik, ia mengaku belum mau berspekulasi lebih jauh. Mendengar pidato, Pak Gubernur, pidato ketua umum, luar biasa. Dua-duanya ini, luar biasa. Ketua umum partai Gerindra Prabowo Subiato belak-belakan menyanjung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dianggap sebagai tokoh yang diperhitungkan. Prabowo menyebut RK sebagai tokoh yang luar biasa dan patut dipertimbangkan sebagai capres. Menanggapi pernyataan Prabowo, Ridwan Kamil bersyukur atas pujian tersebut, namun soal politik, ia mengaku belum mau berspekulasi lebih jauh. Itu mah tafsir, saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi artinya, Pak Prabowo lagi sering ke Jawa Barat, ada sering ke Jawa Barat, banyak berinteraksi, saya canpaikan pencapaian-pencapaian. Dan mungkin beliau akhirnya memahami jawabannya, luar biasa, banyak kemajuan, progres, dan beliau senang dengan kemajuan. Karena beliau kan tinggal yang juga diperhitungkan, masalah politik saya tidak bisa berspekulasi. Sebelumnya, dalam sambutan di acara Muktamar ke-16 Persatuan Islam atau Persis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Prabowo mengaku sedikit grogi mendengar pidato dari Ridwan Kamil dan ketum Persis Kiai Haji Acing, Jakaria, yang dinilainya sangat baik. Terutama soal pentingnya menjaga persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia. Prabowo menilai sosok gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil layak diperhitungkan potensi yang dimiliki dan dianggap patut dipertimbangkan sebagai kandidat capres. Menjengar pidato, Pak Gubernur, pidato ketua umum, luar biasa dua-duanya ini, luar biasa. Yang saya simak dari kedua pidato, sesuatu yang benar, merupakan sesuatu benar-benar. Saya, kedua-duanya, dengan cara masing-masing, seperti mengungkapkan pentingnya persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia. Prabowo menambahkan, kontestasi politik di 2024 mendatang memang menjadi menarik lantaran tantangan yang terjadi saat ini sangat berbeda jauh dengan 2014 dan 2019 lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV.